Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini kita mulai untuk perhatian persiapan untuk pengambilan data yang akan dimulai mungkin minggu ini dan juga akan minggu depan masih untuk instrumennya Nah di sebelah saya sudah ada Bu Susi yang salah satu copy-nya, ada tiga orang, saya Bu Susi dan Bu Yurita Bu Yurita masih on the way, dan yang terkenal dari Solo UNS yang datang untuk diskusi langsung dan ada beberapa teman di sini Oke, jadi kita sudah masuk pada tahap yang sangat penting yaitu setelah menyusun proposal dan pendaftaran Jadi totalnya ada sekitar 14 ya, berbanding yang join ya Ya, 14 atau 15? 14 ya Ya, 14 ya Ya, untuk tahapnya sudah perlu sekali Jadi kita akan mencoba untuk perhatian isinya dan nanti minggu depan kita akan bahas masuk pada instrumen detailnya sehingga harapannya pada Maret nanti mungkin minggu kedua kita sudah bisa di lapangan ya, nanti kita ada jadwannya ya Oke, nah, untuk kegiatan ini, hari ini, kita akan coba untuk membahas proposalnya dan kita coba diskusikan bab demi bab secara detail ya Nah, tadi pagi baru sudah dikirim ya sudah dikirim ini, semacam proposalnya nih mohon supaya dibuka di komputer atau kalau sudah dikirim silahkan dikirim ya ya, jadi itu ada, mari kita buka pada dasar isinya ya dari, ada bab 1, bab 2, bab 3 ya jadi bab 1 mengenai pendahuluan bab 2, tinjuan pustaka kemudian bab 4, eh sorry, bab 3 mengenai metode penelitian di mana ada sublitian 1 yaitu 1A, 1B, 1C, 1G, dan sublitian 2 ya dan nanti kita akan lihat apabila 1 dan 2 tapi intinya memang sublitian 1 ini untuk kita lakukan segera terus sub dan 2 itu baru nanti bulan September atau Oktober ya dan juga yang sangat penting nanti kita sudah akan membahas bagaimana masalah bagaimana dana pelitian dan juga masalah apa, pembagian penulisan dan juga kalau ada plagiarisme sudah sampai kita terjadi tapi ini ya, yang bergabung ini kita akan bersama-sama ini sebagai semacam karya bersama oke nah, untuk itu mari kita lihat pada pendahuluan ini di halaman 4 ya kita akan satu-satu, saya baca sehat kalimat-sehat kalimat ya nah, yang menarik dalam nantar-nantar ini ini suatu monitoring yang dalam tanda tip itu punya perspektif jadi latar belakang tadi itu perspektif yang kita gunakan adalah menyangkut pemerataan ataupun equity jadi di dalam latar belakang itu itu banyak kasus atau banyak hal yang terkait dengan masalah pemerataan dan intinya apakah mungkin nanti misalnya BPJS terjalanan ada 2019 yang di 5 tahun depan itu apakah seluruh masyarakat di Indonesia sudah mendapatkan pelayanan karena defaktunya sekarang ini terjadi ketimbangan fasilitas antara timur dan barat dan luar jawa antara kota dengan desa kemudian juga kalau kita lihat juga ada kemungkinan yang menggunakan orang-orang kaya ini yang perlu kita cemati karena BPJS itu membuka di mana bisa membeli yang kelas 1 seharga kurang dari 60.000 rupiah per bulan nah jadi kalau kita lihat kita akan langsung masuk pada halaman 6 nah ini isu penting ya dalam monitoring dan evaluasi kebijakan JKN adalah 1 halaman 6 ya itu kita lihat halaman 6 ya di atas tujuan ya apakah kebijakan jalanan kesehatan nasional BPJS jalanan dapat meningkatkan akses plan sehatan yang bermutu bagi seluruh wakil Indonesia sesuai dengan asas keadilan kemudian jika terjadi ketidakseimbangan seluruh perusahaan plan pembinaan sehatan dan SDM apakah dalam waktu 5 tahun ke depan 2015-2019 akan tersedia anggaran investasi sesuai harapan ya ini isu penting ya nanti kita akan mencoba untuk dibahas atau dikeliti dengan tujuan kalau kita lihat pada halaman 6 tujuannya memonitor dan mengevaluasi kebijakan jaminan kesehatan nasional tahun 2014 yang jemput ini ya monitoring ini diharapkan dapat menggambarkan dampak kebijakan dan ini yang sangat penting ini satu perlindungan kebijakan merekomendasikan perubahan melalui proses harus menjawab pertahanan penelitian secara periodik periodik itu seperti dalam konsep monitoring itu tiap tahun sekali atau mungkin dua kali kita lakukan pengamatan karena itu yang kita harapan nanti dari teman-teman bukan lagi lain itu di luar ujian juga kita harus siap-siap untuk anggaran pelitiannya dan ini tidak mahal nih tidak mahal karena datanya itu data yang ada diberada di sekitar kita semua tidak pakai survei jadi datanya semua data sekunder nih atau walaupun survei ya atau bertanya kualitatif ya tapi tidak hausur survei yang sangat mahal nah pertanyaan utamanya ya jadi apakah JKN akan memperbaiki ketimbangan kesehatan berdasarkan geografi yaitu geografic integrity dan ketimbangan kesehatan berdasarkan sosial ekonomi sosial ekonomi ataukah justru JKN akan memperburuk kondisi yang ada sekarang ini yang kita tahu masih belum seimbang jadi ini pertanyaan yang kembali lagi ini dalam perspektif penelitian kita ya jadi kita bukan monitoring dan evaluasi yang tentu pada kegiatan sehari-hari misalnya mengapa kok sekarang harus seminggu sekali ke rumah sakit ini dulu jamannya askers itu bisa sebelum sekali dapat obat ini kita tidak melidih di situ tapi kita lebih banyak melidih dalam konteks pemerataan sehingga memang ini lah butuhan kita untuk bersama-sama dengan seluruh provinsi di Indonesia dan kalau dikara sekarang mulai dari Sumatera ada Kalimantan ada, Jawa ada NTT ada, Sulawesi ada, dan Papua ada jadi minimal kita bisa pulau-pulau besar dan kepulauan, provinsi kepulauan bisa kita dapatkan termasuk dari Maluku juga ada ya Maluku ada, Maluku ada Maluku ada, Maluku ada oh belum, belum confirm ya tapi NTT ada ya ya, Papua ada ya, nah sehingga pertanyaan penelitiannya yang ini nanti akan dikembangkan lagi setelah referensi ya bagaimana pengaruh Undang-Undang SCSN dan Undang-Undang BPJS ada keunduran terhadap sisi kesehatan struktur, kata kola, dan hubungan antara institusi kemudian bagaimana pengaruh Undang-Undang SCSN dan Undang-Undang BPJS terhadap revenue correction, risk pooling, dan purchasing dalam sisi kesehatan dan apakah peta jalan atau roadmap yang disusun oleh Kemenkas atau komentar akan tercapai sesuai skenario optimis ataukah ada bermasalah lain yang mungkin tidak akan mencapainya kemudian bagian apa dari Undang-Undang SCSN dan Undang-Undang BPJS yang berlawanan dan prinsip keadilan atau equity kesehatan berdasarkan konsep governance, revenue, correction, dan sebagainya nah, sehingga kalau kita lihat tujuan khusus penelitiannya itu adalah yang pertama karena equity itu akan tergantung dengan monitoring data terhadap ketersediaan sumber daya termasuk SDM kesehatan jumlah dan distribusi fasilitas penyediaan kesehatan atau petika primer mau perlucukan kemudian manfaat pelayan kesehatan yang dapat dinikmati oleh anggota atau peserta BPJS komersi keanggotaan BPJS, BPI, dan non-BPI kemudian, nah ini yang kalau bisa masuk ke data nanti penyerapan anggaran BPJS klaim in ACPC terhadap antar provinsi dan antar kelompok diagnosis yang nanti kita lihat bagaimana apa, kompulsi per regional atau per provinsi kemudian, implikasi pelaksanaan JKN oleh BPJS dan pemerhatian kesehatan berdasarkan sosial ekonomi dan geografis setelah terjadinya fraud pada pelaksanaan JKN ini kita coba monitor dengan apa yang bisa kita lakukan nah, evaluasinya jadi ini satu perlucuan kebijakan dimana secara umum pertanyaannya apakah kebijakan undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS ini sudah tepat jadi kita akan masuk pada satu pertanyaan dan nanti kita akan lebih detail lagi setelah ada tinjuan busbaka pertanyaan pertanyaan kebijakan apa yang akan kita semukakan kemudian, manfaat penelitiannya itu ada dua level makanya nanti kita akan juga sama dengan teman-teman di berbagai daerah, provinsi itu karena ada satu analisis nasional tentunya pemanfaatnya itu untuk level nasional dan akan dilakukan dalam konteks perbandingan antar daerah untuk A. memahami perbandingan pelaksanaan JKN di daerah yang berbeda kondisi fasilitas dan SDM kesehatan memahami perbandingan pengelolaan serta antar perisaan dan sekutuan ini B. dan C. memahami tingkat memanfaatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan operatif diberbeda dengan dana BPJS kesehatan D. memahami apakah terjadi ketidakadilan kesehatan berdasarkan geografi dan struktur ekonomi dan ketidakadilan kesehatan berdasarkan instruksi ekonomi yang mengancam efektivitas program BPJS kesehatan kemudian memahami pelaksanaan JKN dan memiliki indikasi pelancangan pelitian di Andras 4 secara lebih rindisi akan dilakukan oleh Andras 4 untuk berbagai hal dari A sampai F ini hampir sama tapi ini akan dalam konteks yang berada di daerah masing-masing nah ini yang nanti kita lihat termasuk nanti tanggung jawab penelitian di daerah itu memang nanti penulisnya dari sekutuan tinggi masing-masing nah sebentar yang nasional itu nanti akan dari kita bersama oke saya akan berhenti disini di bab satu ini silahkan kalau ada pertanyaan atau komentar mengenai pendahuluan yang sampai ke tujuan dan manfaat silahkan terima kasih Pak saya masih teringat waktu pertemuan kemarin di Bandung bahkan saya juga mempertanyakan apa yang disampaikan oleh Pak Asko Pak bahwa danuransisi masuransi itu tidak mengenal adanya promotif agendip sementara di dalam penelitian ini kita menganggap bagaimana memanfaatkan ingat pemanfaatan pelayanan kesehatan yang komprehensif mulai dari promotif agendip pelayanan kesehatan yang komprehensif pada satu sisi memang idealnya kita harus memotret kesehatan komprehensif tersebut tapi pada satu sisi ya saya menganggap hal itu karena memang menyoroti bahwa implementasi BPJS itu lebih banyak kekulatinya sebagai kepanjangan dari ASKES bagaimana Pak? ini yang menarik ya nanti kita dalam konsep apa instrumennya sudah akan lihat apakah ada anggaran dari BPJS untuk preventifnya tapi preventifnya mana nih Pak? karena juga ada preventif yang sifatnya public health Pak ya yang promosi kisi umum atau preventif pada anggota-anggota BPJS Pak ya yang belum sakit supaya tidak sakit yang sudah punya gejala sakit juga jangan sampai terlalu parah Pak nih ini berikan just conductnya Pak nih nah ini yang nanti juga kita akan coba cari apa referensinya oke silahkan kalau ada yang lainnya ada? ya silahkan untuk sementara cukup jelas loh oh sudah ya benar kita akan terdalam di bagian metodologi dan instrumen moving pro iya iya kemudian Anda pernah nanya Bapak dari chatting dari Ibu Suharnani di Bawijaya mengenai poin F ya yang maksudnya F itu float itu ya monitoring agak float ya ya pada Pak Suharnani itu loh ya jadi begini ya memang ini ya nanti akan ada dan sekarang sudah dimulai kalau Bapak Ibu Suharnani juga ikuti pelatihan mani float ya tapi nanti akan ada mulai minggu depan sorry minggu depan minggu depan ya itu untuk menyusun metodologi ini untuk mencegah float tadi nah intinya float itu adalah berbagai tindakan yang bisa digolongkan penipuan terhadap sistem jaminan misalnya begini yang paling gampang dilihat itu upcoding ya nah upcoding itu terjadi ketika rumah sakit itu mengklaim yang seharusnya itu misalnya operasi yang ringan itu diakukan operasi menengah atau berat sehingga dia akan mendapat jasa atau klaim yang lebih tinggi dibanding yang sebenarnya nah nah klaim-klaim yang palsu seperti ini itu dalam konteks float itu bisa dibaca dalam mungkin dalam ini belum itu jelas ya di dalam apa proposal ini di dalam caranya nanti kita akan mulai pada pertemuan minggu depan ya itu ya ada kemungkinan semakin banyak di daerah-daerah yang banyak itu teknologi canggihnya dan persaingan tajam sehingga akibatnya kalau ada float banyak ya itu akan membuat semacam apa yang kita sebut dana klaim itu akan tersedot ke daerah-daerah yang di Jawa atau di kota-kota besar nah dan ini yang akan membuat ketidakadilan semakin buruk ini itu lho buruk ya sekarang dalam menurut saya masih belum jelas nih dan mungkin nanti kita akan bikin semacam khusus untuk float ya di pertemuan 2 minggu lagi mohon bisa mengikuti di mali melalui web ya nah dalam kita memang tidak banyak yang kita lakukan hanya lebih ngecek apakah sistem anti-fraud itu sudah ada di tempat masing-masing ya atau di provinsi atau problem masing-masing oke kalau tidak kita sekarang coba masuk ke tinduan pustakanya ya sebelum kita masuk pada metodenya ya nah setelah pustaka mungkin kita bisa melihat pada apa yang ada di referensi ya jadi dari kita ada beberapa hal yang mengenai sistem kesehatan nasional berpambil dari CSN ya dan 3 fungsi dalam sistem biaya jadi inti dari konsep kita kemudian isu-isu strategis dalam jalan-jalan yang sebenar dan melikoran evolusi kebijakan JKN dan nanti kita pakai pasaran teori dan rangka konsepnya ya ya jadi di halaman 9 kalau kita lihat jadi ini yang kita sering menggunakan apa yang disebut sebagai building blocks dari WHO ini dimana kalau kita lihat yang salah satu hal yang penting adalah mengenai pembiayaan pemerintah nah ini ini pada halaman 9 10 11 itu menceritakan mengenai situasi proses terjadinya undang-undang SISN dan BPJS ya dimana memang pada intinya terjadi undang-dua undang-undang yang merubah sistem pembiayaan dalam kesehatan sektor kesehatan di Indonesia ini di halaman 11 ini ya nah memang nanti referensi ini akan ada jadi semacam buku kecil ya ya oh iya nah Bu Suhanani ini ada pertanyaan mengenai poin F apakah nanti menggunakan data kuantitatif atau kualitatif untuk fraud ini kualitatif pun ini ya jadi kita baru melihat ada atau detek sistem anti-fraud tidak atau belum sampai mendeteksi angka-angka kuantitatif rupiah berapa yang ada di klaim inasibigiana itu sangat-sangat sulit ya karena butuh kemampuan khusus bagi investigator jadi kita untuk fraud itu lebih banyak pada nanti pertanyaan ada atau tidak sistem anti-fraud atau pencegahan fraud di kantor capang BPJS ya kemudian cerita mengenai BPJS ini langsung masuk pada dari mulai sistem sederhan dan kemudian sampai nah ini dan kita masuk pada tiga fungsi sistem pembayaran nah ini referensi utama yang kita menggunakan adalah tiga fungsi pembiayaan yang collecting revenue pulling risk dan purchasing services nah dalam konteks teori ini bahwa adanya lembaga baru BPJS akan merubah pola sistem pembiayaan kesehatan sehingga akan ada dampaknya atau impact yang akan dibahas di tinjuan pesepakai ini namun sebelum membahas dampak ada yang mengenai dan yang mengenai BPJS kita perlu melihat ada tinjuan teori mengenai beberapa jenis pembiayaan kesehatan yang bisa saya rangkum dari beberapa buku yang pertama itu tidak menggunakan mekanisme asoan kesehatan jadi jadi seperti semua lapisan masyarakat mendapat pelayan gratis ini modal di Inggris dimana dari pajak dari pendapatan negara itu dipergunakan untuk membiayai pelayan rumah sakit gratis kaya ataupun miskin seperti di Malaysia kemudian juga berbasis pembayaran dari masyarakat nah ini yang lain justru di daerah yang miskin negara-negara miskin itu masyarakat membayar sendiri dari kantong apa jandar sendiri ya askers dan jandar kesehatan mungkin hanya untuk PNS karyawan perusahaan besar nah ini mungkin di Indonesia sebelum adanya JPS bidang kesehatan tahun 2000an Indonesia termasuk negara ini dimana yang mendapat jandar hanya sebagian kecil dari masyarakat sebagian besar harus dibayar sendiri atau mungkin diberi penggratisan kemudian yang nomor 2 ini berbasis asuransi kesehatan dimana ini bertumpu pada adanya lembaga jandar kesehatan yang dibentuk pemerintah untuk mendanai kesehatan jadi ada beberapa model yang lain seperti ada yang single pair untuk satu sistem asuransi kesehatan kemudian ada yang sistem asuransi pair yang multi pair seperti di Jerman kemudian juga berbasis jandar kesehatan untuk masyarakat miskin artinya pemerintah hanya membayar yang miskin kemudian yang atas diharuskan untuk membelian asuransi kesehatan swasta nah dari ini kalau kita lihat undang-undang STSN dan undang WBCS itu mengarah ke model single pair dan model di kanan ini yang yang bisa saya apa simpulkan ya mungkin sudah ada yang masuk dari teman-teman lain apakah betul atau tidak ini namun di Indonesia ada masyarakat yang dapat membeli melalui mekanisme non-penerima bantuan yuran atau non-BBI ini alaman kertas ya nah jadi kita ada perubahan yang besar dari sistem yang dulunya itu auto pocket itu tempuhannya ya sekarang menjadi sistem yang single dimana pemerintah itu membayar yang BBI dan ada masyarakat yang dapat membeli melalui mekanisme non-penerima bantuan yuran nah ini yang menyebabkan ada masalah kalau kita lihat di daerah-daerah yang belum ada fasilitasnya mungkin secara apa defaktunya akan menimbulkan ketika adilan geografisnya nah yang penting dari berbagai model dia adalah peran pemerintah itu diperlukan untuk penindungan keuangan dan fokus kebijakan yang didasarkan pada kemampuan membayar peninduan bencana keuangan akibat diametris dan menjamin akses terhadap layan sehatan nah pembuat kebijakan penasih dan lebih kebijakan juga untuk memilihkan ketimbangan kesehatan dibutuhkan kebijakan dan fokus memaksimalkan hubungan antara mobilisasi sumber daya pooling dan alokasi ini dari beberapa referensi yang ada di belakang ya nanti kita harus tuliskan ini masih lupa ya tulisan referensinya ya oke ya dengan demikian kembali dari model-model tadi itu memang tiga fungsi pembiayaan kesehatan dari revenue collection pooling list dan purchasing yang akan kita pakai sebagai referensi konsep yang jadi referensi kita yang utama oke sebelum kita masuk disini mungkin ada pertanyaan mengenai model negara kita sekarang ini ya sebelum kita masuk ke revenue collection ini ya ada pertanyaan atau komentar kalau perang asuransi swasta di mana apa ya jadi kalau perang atau kontribusi asuransi swasta baik dalam konteks sekarang dan yang akan datang jadi kalau kita lihat model diamerikasi kan memang asuransi swastanya banyak pak jadi pemerintah hanya membayar mereka yang miskin melalui medicate atau medicate medicate utama ini nah untuk yang menengah keatas atau yang punya uang mereka membayar asuransi swasta nah di BPJ sendiri itu memang pemerintah ingin mengkapur semuanya ya dari BPI dan non-BPI tapi juga masih diperbolehkan beli asuransi swasta pak nah ini nanti jadi jadi hal yang perlu kita bahas ya karena misalnya orang tengah keatas orang kaya dia membeli yang paket yang kelas 1 pak ya yang 59,500 rupiah ya ibu ya rupiah ya itu kan dapat pelayanan kesehatan di kelas 1 nah kalau mau naik kelas di kelas VIP mungkin harus tambah sendiri ya nah mungkin orang kaya ini kemudian melengkap begininya dengan membeli asuransi swasta yang sifatnya indemnity yang harganya mungkin sudah 300 ribu per bulan dengan apa ya benefitnya itu misalnya kalau sakit mendapat manfaat penggantian sebesar 1,5 juta rupiah sehari maksimum 60 hari kalau operasi maksimum 10 juta kalau di ICCU maksimum bisa 3 juta sehari 15 sehari setahun nah ini kan bisa dikombinasikan pak ini yang menarik jadi situasi ini yang membuat kita melihat bahwa BPJS itu mungkin akan biar dari waktu dekat ini orang kaya dulu yang pakai pak mereka mereka yang dekat dengan rumah sakit yang mungkin juga udah sakit dan mereka juga mungkin punya berhitungan ya kalau pun naik kelas dia juga punya uang sendiri atau asur swasta untuk melengkapi ini ini oke ada komentar memang ini menarik ya kita berubah Indonesia itu berubah dari satu sistem yang belunya itu bukan jaminan atau asuransi sebelum CPSPK ya kita itu lebih jendung sebagai negara yang sifatnya itu auto pocket intinya tapi sekarang masuk ke jaminan gini oke ada komentar atau pertanyaan silahat ada yuk oke kita teruskan terus terus ya ya oh waduh undana lampunya padam aduh jadi kita gilaan satu orang ya apa nanti ya kita coba kirim lagi videonya ini ya oke kemudian kita teruskan dengan teori yang selanjutnya kita masuk pada revenue collection ee purchasing sama ah sorry pooling dan ee purchasing jadi oh single payer ee ya ini ini yang menarik ya jadi satu pool ya multi payer banyak-banyak pihak itu revenue collection nanti kita lihat ya tapi itu nanti akan disuruh sebagai single pool nanti ya ya satu BPJS sebagai satu pembayar tapi sumbernya ini memang beda ya antara payer nya itu BPJS ya dari satu pool ya tapi sumber dana revenue collection nya itu berasal dari ee macam-macam sumber nanti ya 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 jadi nanti bisa dipahami ya bahwa BPJS itu single payer nanti hanya satu-satunya perusahaan atau jaminan tadi ya yang komentar ya tapi nanti kita lihat bahwa uang masuk untuk BPJS itu dari macam-macam sumber revenue collection nya yang sifatnya PBI ya itu ternyata berasal dari pajak atau komentar sendiri punya anggaran yang seolah-olah 19,5 ribu rupiah 9,5 ya kemudian yang Mandiri PBI Mandiri ada macam-macam kita juga ada perusahaan nah ini yang kita sebut sebagai single payer nya satu perusahaan ya satu-satu perusahaan satu lembaga kalau di Jerman itu berapa pulita? apanya ga? payernya di Jerman ada sekitar 180an bulita menyiap untuk Jerman 180an ya ini ini ya kalau di Kanada itu senior payer yang satu national happiness scheme yaitu di Kanada jadi Jerman 180 Jerman 180an tahun yang lain ya bulita ahlinya asolansi 180 baik-baik ya Bapelnya Bapelnya dan itu swasta yang dapat subsidi pemerintah ya swasta yang dapat subsidi pemerintah ya oke bisa dipahami apakah pilihan-pilihan asuransi kesehatan itu juga apakah terkait dengan ideologi negara Pak ya ya oke ini lagi akan masuk pada diskusi berikutnya Bintang Pak memang itu betul Pak jadi ada isu ideologi misalnya kalau kita lihat di Amerika Serikat itu jelas sekali antara ideologi yang sifatnya jenderal karena kiri sosialisme dan yang karena liberal neoliberal itu karena republik Pak nah yang di republik itu mereka khawatir kalau pemerintah itu menanggung semuanya semua masyarakat ya itu implikasinya pada pemerintah harus naikkan pajak ya kalau naikkan pajak itu mereka takut bahwa industri atau ekonominya tidak begitu cepat berputar Pak sehingga mereka kelompok yang tidak mau pemerintah memayai semuanya tapi di negara-negara Eropa Barat itu tradisinya adalah sosialisme seperti di Sweden ya misalnya sekarang itu dengan pajak yang cukup berat ya cukup tinggi itu semua masyarakat kaya miskin itu diberi pelayanan yang gratis dan bagus sekali pemutunya nah jadi memang itu ada debat ideologis yang memang terkait dengan keseskian uang Pak nah di Indonesia itu kita gak ada lah debat ideologis ini kita juga tidak tahu apakah uang kita cukup atau tidak yang kita belum belum paham oke oke untuk Bu Femi tentang penentuan rumah sakit yang jadi sampel nanti gimana itu nanti kita akan masuk ke metode belitian ya tapi itu itu nanti kita gak banyak sampelnya cuman sampel yang sifatnya itu arbitrary ya tidak pakai suruhnya di sampel nanti kita akan sampai sana ya oke sudah ya nah sekarang kita masuk ke residu polarization dan pembelian permintaan untuk yang kesehatan ya nah ini tadi ketika kita single payer itu memang mohon dilihat dalam teori revenue ya revenue collection jadi jadi begini nih konsepnya itu memang ada semacam modal dan sistem pembiayaan yang dana itu berasal dari macam-macam sumber dari pemerintah bisa dari pemerintah kemudian dari premi asuransi kesehatan bisa dari jaminan perusahaan bisa dan dari auto pocket juga bisa pemerintah ini ini di 1815 ya memang yang paling banyak adalah revenue pemerintah dari pajak dan sebagainya nah ya kalau pakai pajak itu memang menarik yang pajak itu yang membayar yang kaya sebenarnya kalau misalnya dari premi asuransi kesehatan itu bisa dilihat premi yang bagaimana ada yang mahal ada yang rendah ya tapi intinya kalau kita lihat memang revenue untuk sektor kesehatan ya atau uang masuk untuk kesehatan tadi itu memang harus kita lihat apakah cukup dan jana panjang nah ini menjadi isu yang menarik ya jadi kalau kita lihat ya ini revenue itu adalah untuk kesehatan ya untuk kesehatan itu berasal dari macam-macam sumber dari pemerintah masyarakat masyarakat ya dari perusahaan nah ini yang kalau kita lihat tadi ketika negara miskin itu memang kemampuan pemerintah untuk memberikan anggaran bagi kesehatan itu memang kecil dibanding pemerintah yang kaya ya nah di Jepang itu hampir suruh anggaran kesehatan itu didanggal oleh pemerintah 95% karena masyarakatnya mengatakan bahwa itu pemerintah yang beri sama juga dengan di Sweden tapi di dari pajak ya dari pajak dan macam-macam pendapatan pemerintah ya tapi di Amerika itu ideologinya itu Pak itu masyarakat bersebayar jadi untuk yang kaya baik sendiri atau di Singapura juga begitu Pak karena pemerintahnya bangkrut takut kalau pajaknya naik tinggi ya nah ini ini menarik ya nah kemudian dari revenue ini kemudian teorinya memang kita akan masuk pada apa yang disebut sebagai pooling jadi pool ya jadi dananya akan di pool nah poolingnya ini memang bisa dilakukan di sistem jaminan jadi PPJS itu sebagai salah satu tempat poolingnya atau masuk di RAPPN APPN APPD itu juga pool juga nah ini jadi ini bisa masuk di pooling ini bisa PPJS bisa jam tegar dengan secara APPN ya ya nah memang ini yang menarik ketika berjalan pooling tadi itu yang ideal adalah orang kaya menanggung yang miskin atau orang sehat orang kaya dan sehat apalagi ya itu menanggung yang miskin yang sakit misal seperti itu ya nah ini yang pertanyaan menarik ya nanti akan kita peneliti betul ya apakah poolingnya bagus atau tidak karena misalnya ya kalau kita lihat dalam konteks uang pajak masuk ke PPJS ya ke PPJS ya ke sini itu ke sini ya pajak ya tapi ternyata juga BPJS itu menerima juga BPI ya nah sorry mom BPI mom BPI nah ini adalah mom BPI ya ini dari masyarakat ya masyarakat ya yang ini mom BPI masuk ke BPJS nah pertanyaannya memang nanti yang mom BPI itu kelompok masyarakat yang mana yang sehat atau yang sakit nah ini ini nanti kasus seperti adverse lecture itu bisa terjadi di sini kalau mom BPI itu bisa masuk ke BPJS dan banyak di pool di situ berarti kan mungkin kemungkinan orang sakit dalam tahap awal-awal itu yang masuk dulu bukan yang sehat nah nanti itu yang bisa menarik untuk penelitian nah yang demikian ada kemungkinan yang non BPI itu justru kelas menengah atau mungkin bahkan orang kelas atas yang sakit kalau yang non BPI itu cenderung kurvenya normal ada yang sakit tapi ada yang yang apa yang sehat yang BPI ya yang BPI itu cenderung apa normal seperti ini karena semua apa semua orang miskin sakit atau tidak sakit itu berhak untuk mendapatkan manfaat BPJS ya tapi kalau kita lihat poolingnya yang non BPI dengan pendaftaran yang tanpa pemeriksaan kesehatan bahkan pasien di rumah sakit pun yang sakit bisa mendapatkan kandungan ya itu berarti kemungkinan awalnya dan ini keluarga penelitian masih kemungkinan ya itu mereka yang sakit sehingga poolnya akan menjadi pool banyak orang-orang yang sakit ya 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 terima kasih prop saya berkali-kali mengamati di di cuci darah itu prop ya jadi puluhan itu orang yang dulu biasanya membayar 600 ribu sekarang cukup dengan 25 ribu dia bisa cuci darah dan betul itu orang mampu orang menengah ke atas yang menikmati bayar yang non BPI gimana Pak untuk artinya rekomendasi dan selanjutnya seperti itu itu poinnya seperti itu kemudian nanti kita masuk purchasing ya disini purchasing itu juga menarik karena yang dikatakan Pak Anda tadi di darah di Solo Pak di Solo Pak di Solo Pak di Solo Pak di Solo itu modal itu sebanyak sekali Pak ada saya nggak tahu berapa 10 tempat modal itu ada ini saya lihat di di Solo di Solo ada macam-macam semuanya punya Pak nah sebenarnya di NTT itu hanya ada satu untuk 4 juta orang di NTT hanya ada di Kupang Pak jadi aksesnya untuk jadi uang di PPJ itu dipurchase dibeli tadi Pak itu lebih mudah diberikan di Jawa Pak cuma di NTT yang banyak PPI nya ya Pak itu sebagian besar itu PPI Pak dia tidak bisa mendapatkan tadi Pak apa dimodalisis karena hanya cuma satu harus terbang ke Kupang ini masalah besar ya secara konsepsual ya yang nanti Bapak Ibu semua tolong betul-betul dicermati ya ini apa yang disebut sebagai teori pooling risk sama purchasing jadi dari revenue collection pooling risk dan ini ya dan purchasing ini karena jangan-jangan nanti yang pakai dana yang di pool itu kelas penengah ke atas yang punya akses mudah untuk pelayan kesehatan termasuk itu kalau itu masih murah paling mudah ini juga ada kita sebutnya mal-mal Pak yang 90 juta rupiah atau yang teknologinya hanya ada di regional 1 Pak kalau di regional 5 itu gak ada apa-apa jadi nah ini jadi satu isu yang kearah kembali lagi pemelakaan kita Pak ya ini selanjutnya monitoring kita ini Pak jadi intinya monitoring kita bukan monitoring pelaksanaannya seperti jadi kenapa yang dulunya antibiotik bisa diambil apa satu bulan sekaligus atau berapa sekaligus ya ini sekarang diperpendek jadi bukan itu Pak kita monitoringnya justru monitoring kepesertaan seperti ini Pak sebetulnya 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 nanti akhirnya in the end sebetulnya dari monitoring ini kan nanti kita untuk melihat equity dan efisensi tapi itu next tapi kita lebih memotret pada prosesnya saat ini seperti tadi ketidakadaan paskes di suatu daerah terus bagaimana nah tentunya kalau ini sudah kita monitoring lebih dari setahun dua tahun tentunya sampai dana itu lebih banyak digunakan dimana kan akhirnya kita bisa sampai pada tahap evaluasi tadi equity nya seperti apa apakah sistem yang kita kembangkan ini benar sebagai contoh saja sebetulnya kan Indonesia ini lebih mirip ke Thailand kan hampir sama mengembangkan ke sana ada dana pemerintah tapi untuk di Thailand pun awalnya itu mereka mengembangkan uji joga 6 provinsi dulu setelah 6 provinsi kemudian 6 bulan kemudian diperluas 12 provinsi tahun depannya baru seluruh provinsi tapi kan di kita enggak nah makanya kita mau memotret apakah memang sudah betul apalagi kita dengan provinsi yang sedemikian banyak daerah yang sangat bervariasi nah itu mungkin nanti ya mungkin setelah 2 tahun mungkin ya kita bisa sampai pada kesimpulan di sana artinya implementasi sistem jaminan kesehatan nasional yang diambil oleh Indonesia tadi dengan single payer dan single payer pun tampaknya kan tidak memfasilitasi provinsi ataupun daerah berbeda juga tadi karena pak langsung menyinggung di Kanada Kanada single payer tapi sebetulnya daerah itu harus mengiur pak perkapital tergantung dari kemampuan daerah tapi ini kan seolah-olah daerah itu kemampuannya dinolkan yang ada adalah masyarakat harus membayar seperti purtai kata negara saat ini kan sudah dijamin semua kebanyakan di daerah Kalimantan Timur kan kelihatannya justru seolah-olah itu tidak perlu ada lagi jangkesedak itu tapi sesungguhnya dengan kondisi kita seperti ini menurut saya pribadi jangkesedak itu masih sangat membantu nah ini mungkin yang nantinya kita akan menganalisisnya sampai ke sana tapi tahap pertama kita memang hanya memotret dulu kondisinya mungkin itu tambahan kasih ya itu pak jadi ini satu isu yang menarik ya nanti dalam konteks analisis kebijakan kita ada kesempatan untuk melalui sekitar itu apakah benar atau tidak atau dulu kita enggak lagi sarannya benar-benar untuk mungkin ya di video-video saya katakan ya di Thailand kita pakai Amerika pakai itu pakai tahapan tahapan apakah nanti untuk daerah yang kurang tadi di beri dulu wasilitasnya pak karena kalau tadi seperti ini kan seperti pooling dan purchasing ini itu dalam konteks kebijakan itu siapa-cepat dapat kalau daerah itu banyak kuasitasnya banyak SDM susah tanya kemudian transportasinya bagus bukan pelawan itu akan cepat untuk mendapatkan inansi kebijakan jadi dananya yang dari poolingnya komentar dan masyarakat itu akan masuk pada daerah-daerah tadi pak ini yang esensi dari apa yang kita sebut sebagai pemerataan yang mungkin bisa berkurang di era JKN ini satu lagi tadi di awal disampaikan bahwa kita akan melihat roadmapnya yang dibuat oleh Kemenkes kemudian posisi penelitian kita ini apakah kita akan meluruskan menarik ke roadmap yang dibikin oleh Kemenkes atau kita akan merekomendir roadmap baru atau alternatif oke berarti kita akan sampai sama pak tapi intinya memang itu pak kita justru kita akan sebagai lembaga yang independen ya kita berusaha untuk memberikan masukan pada pemerintah dan bangsa kita banyak pemerintah berarti juga teman-teman di seluruh negara kita adil enggak nanti kita akan sampai apa ya oke nah jadi kembali ke sini ini memang isu-isu apa sorry prinsip revenue pooling risk dan purchasing ini jadi inti dari apa yang kita sebut fungsi pembiayaan yang berubah akibat adanya sistem dengan kesehatan nasional dan BPJS menjadi lembaga yang sentral dalam perubahan ini karena secara ukuran anggaran saja ya itu sekarang BPJS itu lebih besar dibandingkan Kemenkes lah nah sekitar 38,5 triliun padahal Kemenkes mungkin sekitar sekitar 30-an triliun pada kali jadi ini pembayar yang cukup besar ukuran yang dihapekan secara keuangan tadi ya oke nah dari sinilah kita akan masuk pada dari purchasing ini artinya itu pembelian atau kontribusi yang digunakan untuk membeli atau menyediakan intervensi kesehatan yang tepat dan efektif ini dari bagaimana supaya purchasing itu dapat secermat dan sehemat mungkin inilah ini satu inti mengapa kita harus betul-betul dalam kontrak purchasing harus bagus ya ada pemerataan yang benar tidak ada pemborosan jangan ada fraud dan sebagainya ini ini yang saya baca di halaman 17 ya kemudian dari sini kita masuk pada isu-isu dalam sistem jalanan kesihatan nasional ini nanti yang berkait dengan apa yang di salam pandang ya bahwa ada isu ideologi ya dan kemampuan fiskal yang kita perlu cermati ya nah ini ada jelas usaha memaik ideologi mau ditermati ada ideologi yang sifatnya studi di swedia dan inggris yang sindrom sosialis ya kemudian di negara-negara yang kekembangan itu tidak susah pakai ideologi karena inginnya membayari semuanya tapi uang tidak ada ya akibatnya yang membayari ya masyarakat sendiri jadi koneksi itu banyak oleh masyarakat di dalam negara-negara miskin ya nah tapi di tahunan walaupun pemerintah membayari tapi tetap memberikan kesempatan dan swasta untuk membiayari sehingga banyak masyarakat di bangkok itu memang dipersiapkan untuk masyarakat pasmenah ke atas atau mungkin bukan dari luar negeri dan mereka tidak ikut sistem universal coveragenya jadi ini yang menarik ya jadi Indonesia seperti perbedaan negara-negara itu mempunyai banyak tantangan termasuk meningkatkan jumlah dan keberlanjutan dan persiapan yang dapat dikumpulkan oleh negara kemudian juga sistem yang menjamin keadilan dan efisiensi nah ini ini yang ke arah poolingnya itu harus betul-betul menjamin ke arah keadilan jangan sampai nanti dipuluh ke satu tempat yang yang dapat justru orang-orang kaya tapi yang miskin gak dapat bahaya misalnya nah ini ini memang menarik kalau kita lihat dalam kalau subsidi pemerintah ya bagaimana dari SMPT itu dan waktu dimatang sudah mempunyai pendanaan yang cukup untuk investasi peralatan dan SDM ini jangan sampai semua hadis untuk BPJS tapi Kemenkes harus punya uang untuk investasi ini kemudian yang ketiga negara-negara sedang berkembang perlu menyusun perencanaan yang baik akan terjadi efisiensi dan pemerataan pembelian tren kesehatan ini yang perlu di lihat ya nah sehingga dari sini masuk pada konteks kebijakan atau ideologi dalam kumpulan tadi ini nah ini yang menarik bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu belum jelas ideologinya yang saya katakan bahwa ini ya mungkin bisa dibaca lebih lanjut bahwa tapi intinya memang pemerintah sendiri memang berusaha supaya pemerintah sebagai pembayar semakin banyak nah jadi pembayar yang apa ini ya Pak yang jadi asrati-asrati pembayar yang siapa kalau uang pemerintah itu dipakai oleh mereka yang kaya yang miskin dapat tanya nah ini pertanyaan besar Pak nah sehingga memang ada satu di alaman 20 atas itu itu memang ada suatu hal yang menarik ya dimana sering terkacaukan antara ideologi yang sosialis dengan populis ya ya ingin menyenangkan ya ee itunya menyenangkan masyarakat saya ini yang perlu kita cermati oke ya ini ada pertanyaan dulu ya saat ini fokus utama dalam bulan maritnya apakah pada visagernya atau pengguna BPJS itu ya jadi gini Bu Andi ya nanti kita pada bulan marit nanti itu akan ada data yang sifatnya ke arah input dari sistem kesehatannya ya maksudnya itu memang kita akan mengambil data bukan pada data klaim ya tapi misalnya siapa pengguna BPJS yang BBI non-BBI ini kita sudah mulai bertanya ya ya nanti kita akan terserah ya oke kemudian isu keadilan dan equity nah ini jadi inti saat ini dalam kegiatan kita bagaimana equity keadilan dalam pelayan kesehatan yang bisa guncang karena adanya jaman kesehatan nasional ini ini berapa kasus tadi yang itu sudah bahas itu bisa menulis ini misalnya keadilan equity dalam pelayan kesehatan makanya jadi tenaga kesehatan tadi ini modalisasi hanya ada di Kupang ya untuk seluruh provinsi NTT kemudian pilihan equity social economy yang di halaman 21 itu juga gitaran di situ ya nah kemudian isu proses insulam kebijakan ini yang nanti akan jadi satu hal yang penting kita cermati bahwa ini akan masuk dalam analisis yang nantinya kita bisa melihat bahwa dalam proses ini memang ada semacam ketergesaan dan juga hidup-pipuk dalam penesahannya jadi kita bisa melihat undang-undang SDSN itu diketop tahun 2014 eh 24 sementara undang-undang BPJS diketop pada tahun 2011 jadi ada tujuh tahun perbedaan waktu yang cukup lama dan hidup-pipuk betul ya jadi memang dalam konteks dua undang-undang ini memang ada pertanyaan besar karena prosesnya memang tidak begitu mulus ya kemudian yang keempat monitoring dan evaluasi kebijakan JKN ini yang ada satu isu yang kunci ya sekarang bagaimana kita bisa memonitore dan mengapa perlu tadi nah sekarang lagi kita akan melihat bahwa proses kebijakan yang tadi undang-undang itu dibikin dan suasana yang dalam tarik kutip itu tidak ideal itu memang perlu dilihat pelaksanaannya ya jadi seperti di apa dulu pernah dibahas ya ada semacam agenda kebijakan kemudian penetapan kebijakan pelaksanaan nah ini kemudian kita akan monitor dan mengevaluasi ini ini yang kita sebagai komponen bangsa itu mencoba untuk melihat apakah pelaksanaannya itu perlu dimoritor dan ini yang menarik kalau kita lihat dalam konteks kebijakan kesehatan ada teori-teori yang sudah dibaca di sini mengenai bagaimana sebuah kebijakan itu ditetapkan siapa yang menarik apa oleh macam-macam peneliti di sini nah namun yang menarik dalam konteks yang Pak Andang juga sebutkan ya dalam model yang dalam tahun 25 kita dalam tahun 25 kita bisa melihat ini sebetulnya kalau kita lihat pen tadi skenario optimis itu adalah roadmap tadi Pak Andang yang disusun oleh pemerintah Pak dimana di tahun 2014 dan 2012 ini ya ya ini darah yang buruk kalau itu darah yang buruk salah itu ada darah yang baik ada darah yang buruk ya itu salah ketik yang lainnya oh iya salah itu semua jadi yang bawah itu daerah yang buruk ya kalau diganti ya yang kan orangnya itu halaman 25 ya daerah yang buruknya itu diharapkan pada tahun 2019 itu akan bersatu dalam pencapaian 3 dimensi ini misalka flex gitu itu apa skenario optimisnya tapi ini banyak asumsi yang dipergunakan misalnya asumsi bahwa pemerataan itu ada dalam SDM ya atau fasilitasnya itu merata 55 tahun ya nah asumsi-asumsi ini yang mungkin tidak terpenuhi sehingga kita harus berani untuk mulai melihat ada scenario lain baik yang satu kedua ya jika ada kegagalan penambahan SDM yang sulit maka ada mungkin seperti ini di halaman 27 ya ya itu di di daerah tadi bukan yang yang bawah tadi ya itu masih tidak bisa sama ya belum memenuhi persamaan persamaan jadi atau yang paling jelek itu sebenarnya justru malah lebih jelek dibanding yang dulu karena ya ini kemungkinan tidak terurus jendela yang sulit ya dokternya lebih senang ada di Jawa karena di Jawa banyak kesempatan untuk tadi apa mendapatkan film nasib insi yang dulu tidak banyak pelayanan sekarang banyak pelayanan karena sudah ada semacam financing-nya pembiayaannya jadi itu Pak Bandar ya jadi kita ada semacam risiko ya kemungkinan yang terjadi jika kita perlu untuk menyusun skenario Pak jadi kita tidak hanya menggunakan satu istilahnya itu satu apa asumsi saja Pak ya atau satu roadmap saja Pak karena hidup itu tidak bisa itu sangat pasti Pak ya nah pertanyaan tadi dalam konteks persamaan antara Jawa dan luar Jawa antara Jawa atau Jogja dengan NTT dalam waktu 5 tahun itu bisa nggak NTT itu mengejar atau sama dengan Jawa Yogyakarta misalnya ini pertanyaan yang sangat menarik dulu ditanyakan ya nah itu nanti juga akan kita lihat dalam model analisisnya karena nanti pada seluruh tahun ini di bulan Juni ini kita mungkin masih banyak bermain senario Pak ya oke ya ya dari Ibu Misna Niyati apakah BPJS mempunyai kewajiban untuk melakukan penggunaan melaporkan penggunaan pencinta jika menjadi di minus ini juga yang masih pertanyaan betul Bu Misna Niyati ya kita belum tahu bagaimana peranan dari JKS nanti hari Sabtu ada diskusi mengenai ini di UK oke ya gitu Pak pandangnya kira-kira memahami kira-kira seperti ini karena kalau kita lihat seperti di halaman 29 ya ini gap kapasitas sistem kesehatan untuk melakukan proses media jantung proses media jantung baik pas menurut regulisasi jadi kesehatan 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 regional 1 itu sangat banyak inasibisi yang bisa diklaim karena regional 5 itu boleh dikatakan tidak ada jadi ini ada-ada satu disparitas yang sangat berat untuk prosedur jantung bypass dan itu prosedur yang yang canggih-canggih biasanya mahal-mahal baik dan untuk jantung itu akan semakin lama semakin banyak orang yang akan menggunakan ini ini baik nah ini satu isu yang menarik ya apakah ada waktu 5 tahun itu akan merata ini ini lima untuk jadi satu itu tidak menjadi jaminan pasti bisa ya kemudian juga apakah portabilitasnya dari misalnya saya orang Kupang mau operasi di di Jawa portabilitas menjamin bahwa orang NTC bisa mendapat pelayanan operasi di Jawa tapi siapa yang bisa pergi dari Kupang ke Jawa nah tentunya adalah mereka yang kaya apalagi tadi kalau risk-risk pooling dan processing-nya ini jadi satu pertanyaan menarik siapa yang akan menggunakan oke nah sehingga akhirnya siapa pelaku monitoringnya tadi ini yang diperlain besar itu bisa DGSN internalnya atau mungkin externalnya OCK dan perguruan tinggi nah ini ini yang jadi kita sekarang disini jaringan perguruan tinggi itu berusaha untuk menjadi monitoring agensi atau lembaga pemonitoring yang sifatnya independent oke nah inilah teorinya ya sehingga kita masuk dari teori ini di dalam pustaka kita masuk ke landasannya apa landasannya nah ini yang di alaman 33 kita tekankan bahwa landasan teori lah revenue collection pooling dan purchasing tadi ya yang bisa kita lihat bagian yang atau fungsi dari pembiaran kesehatan yang bisa berubah karena adanya sistem jaman kesehatan ini yang yang intinya disitu dan nanti akan ada pembahasan yang terkait dengan equity efisiensi dan berkelanjutan oke nah ini yang nanti kita akan customati nanti saya akan masuk pada rancangan pelajaran setelah diskusi selanjutnya ya oke dari Bu Andi pengalaman dari tahun ke tahun program jaminan akan dibantu dengan kebijakan daerah yang lebih komik ya seperti yang kita ketuli dalam program BPJS dapat lebih mempermudah sistem pendanaan terkaitan apakah ini juga nantinya menjadi monitoring pelaksanaan BPJS tersebut nah ini jadi mempermudah itu memang kita belum sampai ke sana ya tapi intinya kita akan melihat dulu pada dalam model ini ya apakah daerah itu lebih mendapat atau tidak dibanding dari daerah yang maju ini jadi yang disebut mempermudah itu apa ya misalnya akses tadi ya apakah dengan adanya BPJS itu pembangunan rumah sakit di Papua misalnya akan lebih cepat dibanding tidak ya karena selama lima tahun ini ini akan menjadi proses yang bisa kita amati ya ini ini nanti kita lihat ya orang daerah mungkin yang mau dipotret kan nanti dalam pembiayaan daerah membiayai apa itu kan ada ya ya nanti kita lihat apakah jam kesda ada atau jam dan ada itu masih ada atau bagaimana atau mau dicampur itu nah nanti justru disini lah letaknya repletif di daerah itu untuk masuk ke kesini oke ada komentar ya 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 ini yang belum jelas ya ini yang belum jelas bagi justru yang nanti akan ditanya juga nah di daerah masing-masing sampai sekarang saya belum beritahu ya ya BPJS nya tidak ada kewajiban tetapi peran dinkes di daerah itu kan memang dia memonitoring dinkes itu masuk di dalam tim kalau dulu yang disebut dengan segar din makanya harusnya teman-teman dinkes ini yang proaktif seperti halnya untuk pelayanan kesehatan yang ada di PPK Primer nah tentunya kalau PPK Primer yang biskesmas kan harusnya dinas ada kemudian rumah sakit dulu pernah waktu jaman-jam kesmas awal bahwa untuk mengklaim ke kementerian kesehatan harus ada tanda tangan kepala dinas namun momentum ini tampaknya juga tidak banyak digunakan oleh dinas kesehatan untuk mengevaluasi nah di dalam sistem BPJS ini tidak ada tapi tidak ada kewajiban melaporkan ke dinkes tapi dinkes nanti saya belum tahu siapa-apakah kepala dinasnya itu akan masuk ke dalam suatu tim safeguarding yang digagas oleh gemengkes dialah yang melakukan monitoring karena kalau pelayanan di daerah itu kan harusnya dinas kesehatan ini yang paling mempunyai tanggung jawab tapi kalau misalnya di Yogyakarta ada pasien dari Yogyakarta yang harus dirujuk ke Jakarta misalnya nah itu mungkin tidak akan masuk dalam pelaporan daerah tapi intinya BPJS tidak ada kewajiban melaporkan yang ada justru PPK ini memang harus melaporkan ke BPJS dan tentunya juga ke dinas kesehatan memang fungsi dinas kesehatan dalam konteks perubahan ini masih belum jelas kita akan bahas ini oke silahkan ada pertanyaan sudah masuk ke rancangan penelitian ya masuk ke ya lama nanti metodenya ada bagaimana sinkronisasi kebijakan daerah dengan program jam tersebar dan program program pusat BPJS nah ini yang nanti juga akan dibaikian dari penelitian nanti jadi berapa daerah yang punya jam tersebar itu nanti akan bisa meneliti lagi sinkronisasinya nah jadi coba masuk ke halaman 33 menelitian teori jadi jadi ada revenue coercion pooling dan purchasing yang nanti kita lihat dalam konteks lembaga peraturan seluruh negara dan stakeholdersnya yang nantinya akan sampai ke pembahasan di equity efficiency dan pembelajaran ya dan keberlanjutan ya nah nanti rancangan penelitiannya di halaman 34 jadi kita akan lihat ada sebelum dan sudah dan sudahnya pun juga ada waktu 5 tahun yang harus dimonitor jadi memang kita di tahun pertama Maret ini itu nanti kita akan mencoba untuk menjawab berbagai hipotesis ataupun pertanyaan penelitian ya hipotesisnya adalah apa manfaat CKN akan diperoleh masyarakat yang paling butuhkan proteksi jadi CKN akan meningkatkan jumlah kerajaan dan menempelkan jarah dengan pedografi sulit CKN akan meningkatkan pengelolaan akses kerajaan ini hipotesis yang mungkin akan selama tahun-tahun jadi ini penelitian yang bisa berjalan 5 tahun ini makanya mohon nanti para peneliti itu juga mencari anggaran dari pedografi masing-masing supaya selama 5 tahun itu kita bisa melipis secara time series, jadi kekuatan dari pelikan itu kalau bisa selama 5 tahun itu kita melihat apa yang berdiri di lapangan dan kita akan juga merekomendasi kebijakan, ya. Seperti di alaman 35, pertanyaan kebijakannya bisa menghipotesis dan retoring itu akan dilakukan alis jangat dan berbagai pertanyaan seperti ini jadi itu dalam evaluasi kebijakan mungkin perlu kita cermati ya ada, ini misalnya, apakah kebijakan CKN dalam kebijakan undang-undang, dp, perpres permencas, itu dapat melindungi masyarakat yang paling membutuhkan nah, ini pertanyaan menarik Pak, seperti dari Pak Andang katakan ya, jalan-jalan yang dihitungkan malah mereka yang punya darah, yang mampu apakah kebijakan ini tepat untuk dilakukan sentak di seluruh Indonesia dalam waktu yang bersamaan ya, tadi ibu Lita letakkan ya apakah bisa, sehingga mungkin perlu pendapatan ulang nih kemudian apakah Kemenkes akan meningkatkan investasi kesehatan ke daerah bedesan atau terpencil atau investasi yang dilakukan oleh swasta yang bukan di daerah bedesan atau terpencil yang justru terbitul oleh kebijakan ini ini yang menarik ya jadi, jangan-jangan nanti yang banyak investasi justru di di Jawa ya, karena dibuka model pembiayaan untuk tadi program-program lain sehatan yang cukup mahal ya kemudian D, apakah diperlukan kebijakan kompensasi apabila tidak bersedia pelayanan tersebut di suatu daerah misalnya berubah kompensasi dana, uang, menerima ahli atau BPDJ menggunakan transportasi pasien yang berlucut dan sebagainya dan D, apakah diperlukan kebijakan tambahan untuk mencegah maka kaya menggunakan dari BPDJS saya tidak adil dari Pak ini ada satu pertanyaan menarik ya sekali lagi ini ada selatu perspektif pemerataan di sini ya atau sebaiknya anggota BPDJS non-BP dan BPI tidak berada dalam satu pool atau dibuatkan multiple pool dalam CKN atau dalam BPDJS jadi ini dipisah-pisahkan Pak uangnya itu supaya tidak nyampur saya katakan secara sumber dan peruntukannya iya apakah penjanjikan dapat diselesaikan untuk penjelasan untuk penjelasan yang tetap sasaran ini juga akan ada pertanyaan penelitian kemudian ya ini bagaimana mencegah menjadi you fraud bagaimana penjelasan berada kasus yang sangat mahal dan kata tropik apakah bisa dilakukan penelitian pembiaya dari kasus-kasus seperti ini demi alokasi validitas dan SM untuk orang lain yang lebih membutuhkan saya jadi kalau kita lihat banyak kasus sudah terjadi di mana pasien bisa tadi menggunakan dan banyak tapi tidak sembuh-sembuh apakah boleh utanasia misalnya ini apakah undang-undang SESN dan undang BPDJS ini dapat dituliskan apakah perlu jauh perubahan-perubahan atau defisi-defisi juga apa undang APP ataupun permenter dan sebagainya ini hal-hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya nasional ataupun kebijakan yang sifatnya di daerah oke sampai disini kira-kira ada pertanyaan tidak mengenai hal yang mungkin belum jelas tapi intinya ini adalah suatu riset yang harapannya selama 5 tahun ke depan itu kita bisa konsisten mengerjakan pasal lagi untuk keperluan akademik kita kita bisa menulis banyak paper dari sini dan harapannya juga bisa membantu pemerintah untuk mencari solusi dari berbagai hal yang tadi sudah kita gambarkan ada skenario yang sifatnya negatif oke ini ada panyaan dari Bu Arie Diani posisi beraturan jika memang harus digerakkan sekedar saran berhadap perbaikan implementasi kebijakan atau lebih nyata untuk mengkomunikasikan temuan atau gagasan lidah ini kepada mengambil kebijakan karena ada beberapa lembaga profesi dan terangga koalisi aku kali yang ada terbentuk untuk mengawal implementasi JKN dengan tujuan mereka masing-masing dimana sebenarnya posibilan ini jadi pelikan ini memang kita perspektifnya ke arah pemerataan bukan berbasis sebagai dokter atau perawat yang menai bagaimana pendapatan mereka atau kenyamanan mereka itu tidak di situ itu mungkin monesnya oleh koalisi profesi kita tidak sampai ke sana tapi posisi kita itu cenderung pada dalam perspektif pemerataan antar daerah penyakit dikatakan dengan equity asian pemerataan pembiayaan yang berubah dan dikaitkan dengan dampaknya dari pemerataan dan efisiensinya sehingga menggunakan peningkatan defini collection pooling dan purchasing yang terjadi baru masakit mengalami kesulitan karena semua pasien yang datang berubat belum dapat diklasifikasi dalam program BBJS nah apakah sistem yang dipakai oleh BBJS masih sama dengan sistem yang dahulu ini nanti kita juga akan lihat apa yang terjadi akan dipotek apa yang terjadi di sana di masing-masing daerah saya ingin menyampaikan kembali pengalaman di solo dan sekitar itu muar itu sekarang sepi karena sudah ditapis dengan penapisan sistem peruncukan di rumah sakit rumah sakit tapi pada satu sisi ada pasien-pasien yang memang menghendaki ke rumah sakit muar tetapi dengan penapisan itu dengan beberapa macam cara harus berapa tunjukkan terus dari rumah sakit daerahnya kemudian akhirnya baru bisa ke muar tidak bisa langsung ke muar yang kasihan itu adalah pasien-pasien yang pendaki kronis katakanlah modici darah itu itu dengan pasiennya harus dibawa ke puskesmas ditunjukkan bahwa pasien itu betul ada dan masih perlu layanan sementara tunjukannya kan sekarang tiap minggu itu juga mengganggu dalam sistem ini kemudian terkait dengan skenario yang dibuat itu kaya-kayanya ya peksimis apalagi dikaitkan dengan pengadaan sumber daya katakanlah SDM kemudian sarana fasilitas nyatanya saja kementerian daerah tertinggal itu juga terter-terter untuk menyelenggarakan fasilitasnya seperti itu apalagi KMNK harus mengurusin seperti itu sehingga kemungkinan skenario untuk yang satu ini kelihatannya yang memang sulit untuk dilukung dengan sumber daya dan fasilitas itu mungkin itu ya untuk yang pertama tadi ketika sistem ini berubah pasti rujungan juga berbeda ini yang kita juga akan poten bagaimana berjadi ya kita ada kementeran yang pertama ya atau ya sama kemudian yang kedua ini yang justru jadi tempat kita untuk itu Pak untuk mengambil posisi Pak artinya kita itu bergulang tinggi karena kita mewakili ada banyak bergulang tinggi ini tidak ada yang susah juga Pak nah kalau roadmap itu dalam satu dua tahun berdatangan itu kira-kira tidak akan tercapai Pak kan bisa kita prediksikan Pak mana mungkin menyebaran waktu berapa tahun depan Pak ya nah sesuai ini ini akan menjadi satu masukan kekejaran dan itu sangat berkaitan dengan konsep ini konsepnya kalau bisa dananya pemerintah itu eh saya bisa enggak ditirat enggak ditirat enggak ini apa ini terus pakai baik jadi kalau kita lihat memang bagaimana pemerintah itu tidak hanya ke BPJS tapi juga di ABBN-nya ini jadi ABBN kesehatan itu yang harus kita tambahin karena kalau semua uang itu ke BPJS yang cenderung jadi istilahnya itu siapa cepat siapa siap dapat tahu enggak itu dapat Pak siapa cepat siapa siap siapa lengkap siapa cepat dapat karena BPJS sudah boleh menolak klaim yang benar tapi kita harus masuk juga pada alokasi revenue yang dipul di ABBN atau BWB nah inilah tempatnya apa equity itu bisa diperkimbangkan jadi perencanaan di BAPENAS atau perencanaan di KMNKAS itu harapannya bisa ini yang ABBN itu bisa memperjuangkan kira pemerataan misalnya untuk daerah yang MPT yang sulit tadi Pak atau masih kurang atau Papua diberi investasi yang cukup di sini dari dana revenue kesehatan dari Pak J tadi ke sini salahnya masuk ke sini mungkin bisa aja sampai mereform dana POP tidak tahu kalau di dalam konteks negara mungkin satu dana khusus besar untuk tapi juga masanya sekarang seperti SDN kita bisa bikin fisik tapi kalau dutupnya kurang gimana spesialis kurang itu yang dan bikin memproduksi atau meluluskan spesialis itu tidak gampang butuh waktu 4 sampai 5 tahun jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen kemarin itu hampir tiap minggu daerah meminta diberikan rumah sakit kemudian ada juga yang sudah diberikan rumah sakit tetapi dokter spesialisnya itu enggak mau kesalahan akhirnya rumah sakit itu enggak berfungsi ya kemarin saya lihat Pak ya ini jadi skenario yang pesimis tadi ya memang kita harus berani untuk pampangan Pak jadi kita kan sebagai besar ini sebagai bangsa enggak mungkin kita lihat semua itu satu Pak jadi road map itu yang menurut saya perlu di ya dilihat Pak bukan kita nanti memahaskan diri untuk ikut road map Pak karena road map kan hanya di atas kertas ya kalau di lapangan berbedaan kita harus lihat apa perbedaannya nah asumsi-asumsi tadi yang mungkin tidak terpenuhi ya jadi mungkin intinya kita mungkin intinya kita membuat suatu usulan alternatif skenario skenario road map mungkin road map yang sangat ideal itu adalah yang dibuat kemarin tapi kan kenyataan di lapangan ya tentunya kita menyarankan dengan bukti-bukti dari hasil monad ini justru yang akan membuat alternatif solusi untuk road map-nya seperti apa jadi mungkin wah kalau seperti ini mungkin karena akses belum ada ya sudah lah tahun depan kalau begitu yang daerah MPT kita gratiskan aja model ini dulu kita prioritaskan anggarannya untuk membangun sarana fisik misalnya itu kan alternatif tapi intinya memang sebetulnya evidence ini sangat diperlukan kalau kemarin melihat saya lihat road map yang dibuat tujuh kementerian itu lebih melihat pada kondisi bahwa Indonesia itu sama sama dan kemudian sama itu dalam hal kepemilikan paskes SDM sehingga gini loh nah itu sangat ideal menurut saya tapi kan fakta di lapangan tidak seperti itu dan tadi juga menarik pertanyaan bagaimana posisi penelitian ini memang saat ini banyak sekali yang sudah membuat kelompok-kelompok untuk ya melebelkan diri dengan mengawal kebijakan PPDS nah tapi mungkin saya setuju kita lebih pada independen dan kita akan berfokus pada bukti dan bukti mungkin salah satu keunggulan penelitian ini nantinya kalau bukti yang kita kumpulkan ini memang dari berbagai daerah saya yakin yang kelompok-kelompok tadi mereka memang akan mencari bukti juga tapi mungkin mereka punya keterbatasan juga SDM sehingga hanya pada satu wilayah tertentu atau dari data sekunder yang sudah ada nah kita akan mencoba memotret mungkin kalau ini bisa kita anggap suatu keunggulan penelitian ini dianggap penelitian yang lain yang pertama kita mungkin sostenibilitasnya bisa lebih panjang karena tadi alternatif sumber pendanaan dari penelitian ini karena ini dari berbagai perguruan tinggi juga bisa diambil dari perguruan tingginya itu yang pertama jadi sustainnya cukup cukup tinggi kemudian yang kedua juga data yang kita kumpulkan itu mencerminkan dari berbagai daerah saya kira hal ini yang akan sulit disaingi oleh ya kita bukan mau bersaing ya tentunya kita juga komplementar tapi intinya seperti Lafayi sekarang mencoba mengidentifikasi Pro tapi sumber jadanya kan mereka sedang minta ke BPJS segala macam nah kita kan independen sehingga target kita kalau mau melakukan penelitian ini secara time series untuk memotret perkembangan ini justru kekuatan kita jadi saya optimisnya karena sumber dana itu tidak tergantung pada satu lembaga mungkin itu terima kasih merespon apa ya Pak baik tentang dana penelitian pengalaman UNS itu sekarang ini pertama kali ada gagasan untuk membuat riset group ya riset group kemudian ada yang berbesi pasca ada yang berbesi fakultas ada yang berbesi pusat studi kemudian di pasca itu kita bersama-sama membuat yang namanya riset group ikm kesehatan masyarakat dan pada tahun ini sudah memasukkan riset ini dalam skinnya itu hibah pasca kemudian pakunya itu 75 jadi sudah dimasukkan dan itu optimis karena kuotanya pasca itu 20 topik dan masing-masing pusat studi tidak semua pusat studi punya riset group ada yang bergabung karena keterbatasan sumber daya atau gini ya mungkin untuk metode belitian kita masih panjang ya kita waktunya sudah hampir habis ya kita akan masuk pada metode depan ya yang metode belitian yang setelan baru saja bisa mencapai dulu ya isinya berlambat ke metode belitian tapi kita akan masuk dulu ke pendanaan dulu ya pendanaan sama ini yang menarik yang tadi yang dikatakan dari Pak Rusya ya 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 silahkan kita ingin melakukan monitoring ya kita ketahui BPST hanya sebagai pembayar ya jadi dalam pembayar misalnya itu oleh bertanggung-tanggung oleh imens atau dinas atau pembayar korupsi dan kewaten nah dari awal kita sudah melihat adanya bergurisan di teman-teman khususnya di dalam teman karena sistem simpatitasnya berbeda ini sudah sedang banyak ketidakbilan di tingkat yang berbaik kita tidak melihat pendapatan untuk profesi seseorang tapi kita ditingkat tampak daripada efisiensi terhadap 12.4 korupsi nah jadi ini juga kita melihat data-data yang ada di media seperti bagaimana prakteknya yang bergabung bagaimana espasinya ada dokternya espasinya tidak dokter sementara di area kepencil justru bukes masalah tidak dokter kapitasnya lebih kecil ini kan berdampak sangat tidak adil dalam hal sementara pemerintah diara untuk menyiapkan sarana berikutnya berikutnya kayaknya sangat sulit dengan waktu 3 tahun ini sangat sulit untuk bisa memenuhi keinginan masyarakat dalam selepas dengan keperairan yang diberikan oleh kapal motor jadi kita tidak sampai hal yang kecil bisa dikandalkan itu walaupun kita akan membandingkan antara obiswi antara akumat dan dalam murah betul Pak nanti dalam pelikian kita itu juga akan ada questioner yang membahas mengenai jumlah tenaga sosial dan fajitas sosial tanya Pak ya sublihan 1B dan juga nanti juga akan dikaitkan juga dengan kepuasan-kepuasan mereka tapi kita memang tidak bertanya sampai detail pada setiap dokter ya tidak tapi kita untuk awal dan ini penting untuk monitoring itu data tidak terlalu detail sekali tapi kita cukup untuk bisa membandingkan bagaimana situasi di darah provinsi NTT dengan provinsi DII misalnya misalnya di DII ya nah ini ini satu isu yang menarik Pak tapi kita untuk masuk ke dalam tadi itu nanti justru akan diserahkan pada tiap-tiap daerah tiap perguruan tinggi Pak kalau dari perikian antar provinsi ini kita tidak terlalu mendalam tapi lo yang sangat mendalam justru nanti di tiap-tiap provinsi silahkan menggunakan apa scenario ini atau proposal ini untuk lebih mengeksplorasi berbagai topik di lapangan iya mungkin saya hanya sekedar menambahkan saja Pak jadi memang kalau dulu di Bandung juga saya mengatakan bahwa penelitian ini lebih pada memotret secara makro tapi justru peluang dari tiap daerah itu untuk menjadikan ini khususnya untuk yang perguruan tinggi membuat suatu paper seperti Bapak katakan tadi bahwa ada perbedaan kapitasi terus bagaimana dengan politik mungkin dengan kepuasan pasien justru itu bisa Bapak jadikan suatu topik tersendiri jadi setiap daerah atau perguruan tinggi di daerah ini nantinya justru akan mempunyai variasi tingkat mendalamnya dari kajian Monef ini tapi mungkin kalau untuk Monef ini kita hanya ya menengah lah mungkin kita punya data menengah namun supaya perguruan tinggi tadi bisa menghasilkan beberapa naskah ataupun kalau ini dikaitkan dengan hasil penelitian atau dana penelitian ini kan nanti bisa justru dipecah menjadi beberapa topik untuk memperjalan kajian ini sendiri justru peluangnya ada disitu sehingga inilah yang akan menjadi salah satu keunggulan dari teman-teman di daerah atau yang membedakan dengan kajian ini secara nasional kajian ini teman-teman ini mempertanyakan tentang judul kita mones dalam ranah penelitian kok itu lebih gimana dibandingkan dengan tingkat penelitian yang lain nanti judulnya bisa macam-macam maka nanti seperti ini ada 4 sub study nanti bisa saja judulnya itu bukan mones tapi kita buka alaman sub penelitian 1A oh iya banyak jadi pengaruh BPJS terhadap sistem dan struktur pembiayaan kesehatan pak jadi ini jukulnya seperti itu pak pengaruh atau yang 1B itu tadi pengaruh terhadap kesediaan sarana dan SDM atau itu langsung equity pengataan dalam pengembangan sarana ini pak misalnya jadi saya bayangkan akan banyak sekali pak teper yang bisa kita bikin assessment bisa juga jadi untuk itu mereka butuh berapa dokter makin gitu pak kita menutupi ya ke jadwal jadi ini jadwal pelitian 1854 dan sumber dana setelah rami dari plagiarisme dan menghadapan tulisan ini penting ya pada tahun 2014 ini kita akan berlangsung dua tahap ya tahap pertama ini kita akan melakukan pengambilan data pada bulan April pak ini kami lihat kita perlu untuk lebih persiapan ya jadi bulan Februari dan Maret ini kita bergunakan untuk pelatihan-pelatihan ya seperti ini mungkin tiap minggu sekali kita kumpul untuk membahas ini proposal dan juga persiapan untuk instrumennya pak kemudian mengambil data pada bulan April ini secara sejas itu datanya itu sederhana tidak tidak banyak pergi-pergi ketuali kalau ada satu kabupaten yang jauh tapi ini saya akan cari yang kita dipercaya dulu tidak apa-apa nah kemudian data awal ini yang untuk keperluan amestris di level nasional atau di pusat itu dilakukan pada bulan Mei ke-14 dan datanya lebih banyak kuantitatif ataupun nanti kuantitatif itu sepatnya sederhana ya kemudian kita mulai diskusi tadi ya dengan bu Arya kita dengan pengambil kebijakan hasil sementara kita akan selakan juga dan nanti akan dibahas pada forum jaringan kebijakan nasional di bulan Agustus di Bandung jadi kita disitu nah kemudian akan dibahas untuk nyusul nyusul proposal tahap kedua yang akan dikembangkan pada bulan November ke-12 yang hasilnya akan dibahas pada pertemuan di Naheal di tahun 2012 awal nah kalau tahap kedua itu nanti yang bulita akan nyusul itu lebih ke arah penggunaan data sekundar dari Inasi BG ya ini kemudian butuh negosiasi dengan BPJS apakah bisa dipakai untuk penelitian nah intinya kalau kita lihat dari tahap kita lihat datanya tidak terlalu sulit dan memang ini baru tahun pertama pelaksanaan jadi kita akan banyak menggunakan skenario dari apa yang ada mungkin tahun depan sudah kita mulai lagi itu akan masuk pada perkembangan dari tahun pertama ke kedua ini kita akan lihat secara lebih jelas nah disini lah kita letak apa penelitian kita itu menariknya disitu kemudian sumber dana penelitian diharapkan tiap perguruan tinggi yang berpaktifisat partifisat partifisat akan ada dana di dalam maksudnya di dalam sendiri memang dari UGM untuk yang tahap pertama itu ada insentif serta 5 juta rupiah untuk kegiatan pengambilan data yang nanti akan dimasukkan dalam analisis nasional pada bulan Mei 2014 nah tapi tadi seperti Pak Endang katakan ya masing-masing perguruan tinggi ini bisa gak mencari dana dari dalam untuk dipergunakan pada akhir tahun dan juga tahun depan kalau yang tahun ini yang martin ini itu saya kira 5 juta asal tidak dipakai itu aneh-aneh macam-macam itu cukup ya hanya cuman lebih banyak untuk diskusi wangkara mendalam mengambil data sekunder jadi tidak tidak ada kegiatan yang sifatnya host to host visit itu gak ada nah jadi kami berharap untuk perguruan tinggi itu mencari dana untuk tahap kedua dalam RKAT perubahan 2014 itu biasanya ada perubahan di semua perguruan tinggi itu ada APBN perubahan yang di bulan Juni itu dilakukan kalau bisa masuk itu sungguh bagus karena juga tidak mahal nah kemudian untuk cara menghindari plagiarisme dan pengaturan penulisan proposal daerah masing-masing dapat ditulis berdasarkan proposal nasional jadi kami mengimbol di daerah untuk menggunakan proposal nasional sebagai satu masukkan dan mengutip sumbernya metode pengutipan dapat dipelajari agar dihindar dari plagiarisme jadi tetap harus ada jadi misalnya di daerah Jawa Tengah ini ya Pak entar ya mau lebih jauh mengenai apa itu bikin aja Pak dari sini tapi mungkin sebaiknya sudah sama tapi jangan sampai jadi copy and paste terlalu yang banyak yang membim jadi plagiarisme kita betul harus menghindari diri dari copy and paste jadi menurutkan balik dalam situasi daerah dan saya kira ini menarik untuk disusun nah untuk pusat nasional kita tetap menggunakan proposal ini jadi tinduan pusat ini akan menjadi buku mengenai monitoring JKN dimana para peliti dari berbagai provinsi akan menjadi kontributor dalam buku penulis akan ditulis oleh kami dari UGM kemudian artikel artikel penelitian nasional di jurnal dimana peneliti akan masuk sebagai penulis jadi ini para peliti berbagai penulis dan susunan penulis di jurnal itu penulis pertama dan terakhir dari PKN ke UGM dan di dalamnya para penulis dari berbagai peserta jadi misalnya ada 14 ini berarti kita nanti sudah 17 orang disini untuk artikel ini kalau kita bikin jurnal pokoknya yang menyangkut data nasional dari 14 provinsi atau data di 14 penulis tadi tapi tentunya mungkin di setiap provinsi sudah beda-beda ada ABC misalnya Pak Endang Pak Bismo karena nanti juga mungkin tinggal ada satu jurnal tapi ada beberapa artikel jurnal itu yang nanti kita kirimkan kepada semua peneliti di peneliti masing-masing nah kemudian kalau di jurnal itu untuk penulis pertama dari PT peserta adalah ide penulisan berasal dari peranggian daerah bisa saja mungkin dari data nasional ada ide penulisan apa Mongol kita di belakang tapi tanggung jawab untuk penulisan laporan nasional berada di PKMK FKUGM nah untuk artikel jurnal yang mengenai situasi daerah yang melibatkan data nasional ini kami ada berada di belakang penulis pertama dari perguruan tinggi peserta tanggung jawab penulisan berada di perguruan tinggi peserta ini bukan di UGM nah kalau untuk artikel di jurnal atau buku mengenai situasi daerah masing-masing tidak menggunakan data nasional itu berarti suruh penulis ada dari perguruan tinggi peserta kami tidak perlu diikuti pada namun mohon supaya menuliskan art nulisnya dari TKM atau UGM dan tanggung jawab penulisan berada di perguruan tinggi peserta jadi ini semacam kira-kira aturan maynya untuk penulisan jurnal lagi sekali lagi bahwa banyak hal yang bisa kita tulis dari Monef ini oke ini dari Bu Andi Prof apakah kami bisa mencari atau memuasai proposal selain universitas untuk menyalakan sumber dana dan mereka monggo silahkan dari Penda silahkan dari UNICEF misalnya kalau ada atau dari tempat-tempat lain monggo itu silahkan dari inovasi atau kreativitas dari perguruan di tempat untuk mencari dana penelitian untuk daerah itu untuk daerah itu untuk daerah masing-masing oke ada lagi pertanyaan mengenai jadwal kita jadi kita masih punya waktu sampai ya Maret lah untuk Februari akhir kita terus nanti Maret pertama kedua dan nanti kita akan baru mengambil tuntutannya itu kan di perguruan tinggi sekarang dorong untuk ke jurnal internasional apakah nanti dari sini bisa memfasilitasi tapi juga dipicu untuk itu Pak jadi kami rencanakan memang salah satu tulisan itu akan masuk ke buletin WHO yang sebagai pengalaman lapangan ini nanti buletak akan dipeliti utamanya khususnya juga jadi di dalamnya juga teman-teman itu nah kemudian untuk yang kasus-kasus daerah Pak yang juga dikarenasional monggo itu bisa lebih sedikit tulisnya mungkin 3-4 orang dari perguruan di masing-masing itu juga bisa dibawa ke luar negeri dan nanti kami sudah ada satu pelatihan jalan-jalan untuk menyusun penulisan paper internasional mulai dari manuskrip awal sampai submitting ke jurnal itu nanti ada support menggunakan blended learning yang dalam waktu dekat akan di beritahu ke semua peserta di sini karena salah satu itu kita perlu untuk menulis penulis paper internasional jadi akan difasilitasi juga dengan model seperti ini ya oke ada pertanyaan silahkan kalau ada dari kalau sisang pakai telepon ini juga boleh 0274 547 659 0274 547 659 oke belum ya nah mungkin terakhir ya sebelum kita tutup ya jadi ini untuk persiapan minggu depan jadi mohon dibuat kembali ke metode penelitian saya hanya sedikit saja bahwa nanti ya jadi ada B dan 1 1A 1B 1C 1C ya dan ada B dan 2 ya nah nanti mohon dicermati ya bahwa ini berita 1A 1B 1C 1D ini akan ya akan terjadi bahan untuk analisis terbijakan ataupun rekomunik terbijakan masuk bergantung jurnal dan nantinya itu kalau kita lihat kita akan mempunyai struktur struktur strukturnya instrumen itu seperti ini ada yang kuantitatif ya kuantitatif ya kuantitatif ya kemudian ada yang sifatnya itu kualitatif ya ini ya ini yang kualitatif kualitatif itu data yang berasal dari data sekundernya di minus provinsi atau kaupaten atau mungkin dari teman-teman lain yang itu yang banyak di kumlasan nasional ya atau di banyak yang nasional kemudian yang kualitatif tadi itu nanti akan responden pada carginter misalnya atau kaitu rumah sakit atau BPCS capan dan sebagainya jadi ini yang sifatnya pertanyaan yang terbuka jadi kita tidak ada survei yang ratusan orang ada tapi kita akan jendung ada dua macam kuantitatif dan kuantitatif ya nah untuk itu mohon untuk minggu depan mohon dipelajari betul metode pelitiannya ini kita masuk disini dan nanti akan dikirimi instrumen yang sifatnya juga kuantitatif dan kuotatif yang bukan berbasis pada disini tapi yang kita kecepatan adalah yang disini yang apa kita menemui kepala dinasih sihatan tapi menyangkut ada komponen 1A, 1B, 1C, 1D tapi yang kita tuliskan dalam jurnal ataupun dalam laporan itu yang 1A, 1B, 1C atau D terakhir terakhir oke bagaimana ada pertanyaan oh bagaimana cara penutuat Kabupaten Sarto dari Pak Ampuk ini untuk sementara kita ambil aja satu yang di kota misalnya kota Kendari satu di Kabupaten Mana ya cerah jadi cuma 2 aja kita berdasarkan apa dalam provinsi ya dalam provinsi tadi ya jadi Bicari yang satunya kabupaten atau kota gitu, satunya yang kira-kira paling jauh atau paling terpencil gitu. Ya, satu kota, satu kabupaten. Ya, sebagai contoh aja. Tapi ini yang dipertahankan dari Pak Ambo ya. Jadi, apakah pergolongan tinggi yang Pak Ambo bisa enggak mencari dana sehingga seluruh kabupaten atau samplingnya itu bisa dilakukan. Tapi kalau dari kami, dari masyarakat, kita tidak perlu sampai seluruh kabupaten, Pak. Kita provinsi dan dua contoh aja bisa. Karena yang kita akan berguna lah modennya evolusi kebijakan yang pakai dari skenario ini. Tapi kalau misalnya bisa mencari yang gap-nya besar, itu nanti mempermudah di dalam melihat itunya, melihat kelimpangannya. Ya, usaha kita memang gap-nya yang dicari yang betul-betul sih ya. Ya, yang kabupaten yang mungkin jelek atau jauh apa, situasinya buruk ya. Ini bisa kita berguna kan. Terus lagi, dananya kita enggak banyak ya. Hanya 5 juta untuk yang mahal ini ya. Transportnya mungkin mahal. Ya, transportnya mahal. Tapi kalau data di provinsi kan ada di tiap provinsi, Pak Ambo. Ya, yang data juga dokter yang di kabupaten jauh tadinya juga ada di provinsi juga. Saya juga yakin ada. Kalau perlu kita telpon apa, ke timbersnya, enggak masalah misalnya. Dengan telpon. Oke. Ada lagi, silahkan kalau ada pertanyaan. Bisa juga langsung telpon ke KB, 0274-547-659. Sudah. 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 Oke, kalau sudah jauh jam 3 ya. Jadi, jangan setelah juga bermakan. Oke. Dan satu pas. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kira-kira kita kumpul lagi. Apa? Minggu depan ada yang mengubah kursi ya? Nanti apa? Nanti bisa ya? Nanti akan diumumkan, minggu depan mungkin ya kita sampai 1 jam. Untuk kita membahas mengenai, ini, apa? Instrument. Metode, penelitian, dan instrument. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatian bagi semua. Dan bagi yang belum menuliskan setelah persetujuan, mau dituliskan segera. Kita akan proses untuk menjadi tim. Karena itu tadi. Kalau Anda pakai persetujuan tadi, tidak kena plagiarisme. Karena dianggap sebagai takut tim. Tapi kalau tidak, ya tidak dianggap plagiarisme. Ini untuk penulisannya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati